Intro Ayah Reino Barak Murka, Syahrini habiskan uang anaknya demi gaya hidup glamor Kisah Cinta Syahrini dan Reino Barak menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia setelah mereka menikah pada 27 Februari 2019 Namun hubungan mereka sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan sebelumnya Reino Barak yang merupakan mantan kekasih dari Luna Maya secara diam-diam mendekati Syahrini setelah putus dari Luna Kedekatan mereka semakin terjalin setelah bertemu di London dan melakukan obrolan yang cukup intens Reino melihat Syahrini sebagai sosok wanita yang baik dan memiliki prinsip Meskipun sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan Syahrini dan Reino tidak mengumbar hubungan mereka ke publik dan menutup rapat status hubungan mereka Hingga akhirnya pada 27 Februari 2019 mereka mengumumkan pernikahan mereka di Masjid Jami, Tokyo, Jepang Namun baru-baru ini muncul informasi yang menyebutkan bahwa ayah Reino Barak merasa kecewa kepada anaknya Kabarnya Reino telah mengeluarkan ratusan juta rupiah hanya untuk memenuhi gaya hidup Syahrini Informasi tersebut diunggah oleh pemilik kanal Youtube Warta Celebrity Tak disangka harta Reino Barak terkura sehabisannya untuk Syahrini Namun setelah ditonton video tersebut ternyata hanya berisi kolose foto dan video Syahrini tanpa bukti dan informasi yang akurat tentang kekecewaan ayah Reino Sejauh ini hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terlihat harmonis dan jauh dari kabar miring Meskipun belum dikaruniai anak, mereka terus mempererat ikatan cinta dan membangun karir masing-masing Dalam pernikahan mereka beberapa tamu spesial seperti Maya Estianti Kurai Shihab dan Nasaruddin Umar hadir untuk merayakan kebahagiaan pasangan ini Kisah cinta Syahrini dan Reino Barak memang menarik perhatian masyarakat Indonesia Namun mereka tetap memilih untuk menjaga privasi hubungan mereka dan tidak mengumbar-umbar ke publik Semoga hubungan mereka tetap langgeng dan bahagia hingga akhir hayat Jalan-jalan di Jepang Syahrini dan Reino Barak kaget gak sengaja ketemu Luna Maya Cet faktanya Luna Maya belum lama ini terbang ke Jepang untuk urusan pekerjaan Tempat dimana suami Syahrini yakni Reino Barak dilahirkan Bila Syahrini dan Reino Barak jalan-jalan ke Jepang dalam rangka liburan Sebaliknya dengan Luna Maya yang justru tengah sibuk karirnya Yang melejit hingga kembang canegara Saat Syahrini tengah berada di salah satu jalanan yang ada di Jepang Tiba-tiba tertangkap kamera ada sosok perempuan yang mirip dengan Luna Maya Sedang berjalan di belakang istrinya Reino Barak Apakah sosok perempuan tersebut benar Luna Maya? Belum lama ini akun Instagram at Chongli Will Never Die pada hari Rabu Dimana tertangkap kamera ada penampakan mirip Luna Maya ketika Syahrini jalan-jalan di Jepang Kuaget Ege tulis akun tersebut pada postingannya Dalam foto yang diunggah Syahrini tengah berjalan di tengah kota Jepang Yang saat itu penuh dengan turis dari berbagai negara Ketika Syahrini unggah salah satu foto akun media sosialnya Sekilas ada sosok perempuan yang mirip sekali dengan Luna Maya Baik dari bentuk tubuh maupun rambutnya Kirain Luna Maya kata akun tersebut Sudah seperti serupa dan mirip Namun maknyatanya sosok perempuan tersebut bukanlah Luna Maya Melainkan orang lain yang tidak diketahui identitasnya Namun akun tersebut lagi-lagi gagal fokus Gopfit yang dikenakan Syahrini saat jalan-jalan bersama Reino Barak Yang terlihat kebesaran hingga gedodoran Enowain pinjem baju apa beli KW Bingung sama ukuran kalau beli yang S Badan XXXL kalau beli X4L Akhirnya kepanjangan di tangan Sampai dilipat lagi 8 cm itu kira-kira ujar akun tersebut Rupanya foto Syahrini yakni istri Reino Barak Yang tak sengaja bertemu mirip Luna Maya Yang diunggah ulang oleh akun tersebut Mendapat perhatian dari netizen Terbukti banyaknya tanda suka dari 515 orang Puluhan berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan Namun kebanyakan dari mereka mencipir Reino Barak dan Syahrini Yang tidak berani bertemu Luna Maya Kirain Luna Maya eh pas noleh baru nyadar Kalau cefol dan suaranya oing 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 ujar netizen Shooting dengan sosok penting PRB diduga malu dan tak ajak Syahrini Kepastian keberadaan Syahrini sedang di Indonesia Kini semakin kuat duganya dari beberapa unggahan di media sosial Bukan Syahrini melainkan soal Reino Barak yang beberapa kali dikabarkan terlihat sedang berada di Jakarta Salah satu bukti dugaan Syahrini sudah di Indonesia Adalah saat Reino Barak mengikuti syuting bersama Rudy Salim belum lama ini Memang Reino Barak tak membagikan momen bersama Rudy Salim itu Semua bocor saat salah satu dari tim mereka mengunggah di media sosial BTS bought to shoot for the front cover of X-Quiz Thanks so much for amazing support Tulis dalam unggahan itu seperti dikutip hopes.id Nampak jelas sosok suami Syahrini itu sedang bersama Rudy Salim di sebuah studio foto di Jakarta Entah proyek apa namun yang menjadi sorotan ialah absennya Syahrini yang biasa ngintilin suaminya itu Dunggah oleh banyak akun gosip Nihilnya keberadaan Syahrini itu langsung menjadi sindiran netizen Untuk penyanyi kelahiran suka bumi tersebut Si Bude ngumpet ya pengen tahu endingnya kata netizen Malu ya Pak R.B kalau bawa Bude WKWK sindir netizen lain Dikutip di mana istrinya Pak R.B tutur netizen yang lain Kemana bininya yang alay gak diajak buat foto-foto sahut yang lain Hingga kini Syahrini memang belum sama sekali membagikan foto dirinya setelah ramai diduga berada di Indonesia Sangat jauh berbeda Satya dan Reino Barak sedang di Singapura Dan juga Jepang yang seakan tak pernah absen pamer foto melalui akun medsosnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!